Intro Oke, nah sekarang kita lanjut lagi Ini masih di bab yang sama Mengenai ruang biologi Nah, seperti kita tahu Bahwa yang namanya biologi itu Merupakan suatu sains ya Sedangkan yang namanya sains itu Bersifat sementara atau tentatif Maksudnya gimana bu? Maksudnya, jadi yang namanya sains itu Perlu pengembangan, harus dikembangkan Agar nanti Banyak temuan-temuan yang baru Nah, bagaimana sih cara pengembangkannya? Ini tentunya dengan cara Yang dinamakan dengan metode ilmiah Nah, jadi hari ini Gue akan bahas mengenai metode ilmiah Metode ilmiah Kita kasih alat, biar Kita kasih alat, biar Nah, apa sih bu metode ilmiah? Nah, tadi ya berawal dari Yang namanya sains Jadi biologi ini merupakan Salah satu contoh dari Atau termasuk ke dalam sains Yang tentunya ini harus Berkembang ya Wajib berkembang Nah, nah yang namanya sains itu Sifatnya gimana? Ya Tentatif ya Jadi sementara Jadi bisa jadi Hari ini ibu nemui bakteri A Besok bisa jadi Bakteri A itu berupa jadi bakteri B Jadi harus selalu Atau terus-menerus dikembangkan Nah, biar berkembang itu Nah, caranya dengan apa? Harus bagaimana bu? Caranya Agar berkembang ini Harus menggunakan cara Yang disebut Dengan metode ilmiah Nah, apa itu metode ilmiah? Tadi ya sudah di bahas Nah, sekarang Apa saja sih langkah-langkah Yang termasuk ke dalam metode ilmiah ini? Nah, biasanya Kalau di buku paket Yang kalian bahas Itu kan suka banyak Terus cara hafal ini gimana sih? Gampang banget Ini tinggal Ibu punya ku-nya Ku-nya itu Ini aja Mo-he Nah, itu singkatannya Ya, apa saja Ini M, O, H, E, dan K Nah, nanti kita lihat ya penjelasannya M disini adalah Masalah Suatu Nama Permitian itu Yang paling penting Yang paling utama Yang pertama Itu adalah Harus ada masalah Ya Yang kedua Oke, yang kedua O Dimana O itu adalah Observasi Ya Kemudian H H disini adalah Hipotesis Atau Produga Sementara Kemudian E disini adalah Experiment Ya Dan K-nya adalah Kesimpulan Nah Ini akan dibahas Satu persatu Seperti apa Oke Check Nah Gue lanjut disini ya Nah Jadi tadi yang pertama Untuk metode ilmiah ini Langkah Langkah Metode Ilmiah Nah Yang pertama Tadi adalah Masalah Nah Bu Masalah itu Masalah gimana Kalau ingin Ibu Lebih spesifikan lagi Biasanya Ketika kita Menemukan Suatu masalah Ini Identik Dengan Identifikasi Masalah Jadi ketika kita Menemukan masalah Itu sudah termasuk Identifikasi Masalah Ya Jadi boleh disini Menemukan masalah Menemukan Masalah Gitu guys Ya Pengurahannya Kemudian Ada yang dinamakan dengan Merumuskan Masalah Nah Ini Yang paling penting Kita harus bisa Merumuskan masalah Apa tandanya Apa cirinya Nah Merumuskan masalah itu Ternyata Ada syaratnya Syaratnya itu Dia harus Dalam Bentuk Pertanyaan Bukan Pernyataan Tapi Pertanyaan Beda ya Antara Pernyataan Dengan Pertanyaan Selanjutnya Merumuskan masalah ini Ini harus Spesifik Gitu Nah Ibu contohkan aja Langsung Biar Ngerti Misalnya Ibu Waktu itu Melahun Memikirkan Kenapa sih Kecambah Yang ada Di depan Ibu Oh sorry Biji yang ada Yang waktu itu Ibu lempar Biji kacang hijau Itu ibu lempar Di tanah Di atas Di halaman Ibu Kenapa Jadi tumbuh Nah itu kan Berarti Ibu sudah menemukan masalah Nah Berarti Tinggal Itu berarti Termasuknya Yang tadi adalah Identifikasi masalah Terus yang kedua Untuk Menemukan Untuk merumuskan masalah Nah dari Tadi masalah yang ada Ini bentuknya Harus pertanyaan Misalnya Begini Kok bisa ya Si kecambah Itu tumbuh Di atas Tanah Tapi Sedangkan Cahaya matahari Bisa Terambangkan Bisa enggak Nah itu juga Sebetulnya Sudah merupakan Masalah yang lebih Spesifik Gitu ya Nah coba Kita rumuskan Dalam bentuk Pertanyaan Misalnya Nah ibu kasih contoh aja Contoh Dari Merumuskan masalah Dari masalah Yang ada yang tadi Ibu bikin rumusannya Seperti Pertama Misalkan Bagaimana Pengaruh Nah ibu tadi Ingin mengetahui Pengaruh Si cahaya ya Cahaya yang Terlalu Panas atau enggak Jadi Atau ibu bilang Pengaruh intensitas Cahaya Terhadap Pertumbuhan Kecamba Kacang hijau Nah Ini sudah sangat spesifik Gitu Ya Bu apakah Menuruskan masalah Harus Satu Tidak Biar Dan biar Buat Sebanyak Mungkin Jadi apa yang menjadi Pertanyaan Ibu bilang Kalian Ungkapkan Dalam Untuk Pertanyaan Begitu ya Oke Lanjut Yang kedua Tadi adalah Observasi 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 Atau boleh Dalam hal ini Observasi Disini Melakukan Pengamatan Ini biasanya bahas Samarinya Untuk Observasi Ini bisa Observasi Secara langsung Gitu ya Ataupun Tak langsung Kalau Observasinya Secara langsung Berarti kita Langsung Terjun Ke Lapangan Biasanya Kalau observasi Secara langsung Kalau misalnya Di dalam Penelitian Kita Memerbukan Indra Penciuman Menggunakan Hidung Kalau Menggunakan Perlu Kalau Mata Pasti Perlu Mata Kemudian Hidung Apakah Perlu Itu Gunakan Semua Indra Jadi Ketika Kita Menggunakan Semua Indra Kita Berarti Kita Sedang Melakukan Observasi Secara Langsung Jadi Boleh Disini Menggunakan Indra Yang Pasti Laku Dalam Artian Semua Indra Dalam Hal Kemudian Bisa Misalkan Kita Butuh Dapat Data Tapi Harus Ngewawancara Wawancara Sebetulnya Ini Merupakan Pengamatan Langsung Pengambilan Pengambilan Data Boleh Jadi Disini Banyak Nama Lain Boleh Ibu Tulis Pengambilan Data Boleh Gitu Ya Oke Tapi Maksudnya Data Disini Data Yang Akan Menunjang Apa Yang Kita Jadi Nanti Kalian Harus Bisa Membedakan Di Pengumpulan Data Ibu Tulisnya Pengumpulan Data Saja Takutnya Kalau Pengambilan Data Nanti Takutnya Membedakan Dengan Yang Lainnya Experiment Pengumpulan Data Tapi Sebetulnya Dua Ini Sudah Ini Sudah Memo Cili Sebetulnya Oke Tadi Bisa Menggunakan Seluruh Ira Kemudian Juga Bisa Wawancara Karena Ini Observasinya Secara Langsung Kalau Tak Langsung Misalkan Melihat Dasar Teori Boleh Melihat Buku Sumber Boleh Buku Sumber Sebagai Dasar Teorinya Apa Dan Lain-lain Seperti Itu Oke Itu Observasi Nah Yang Ketiga Ini Ini Adalah Hipotesis Nah Hipotesis Atau Biasanya Disebut Dugaan Sementara Boleh Juga Ini Dikatakan Praduga Sementara Nah Ini Beda Dengan Merumuskan Masalah Biasanya Itu Kebalutannya Misalnya Begini Kalau Tadi Kalau Merumuskan Masalah Di dalam Bentuk Pertanyaan Tadi Kalau Yang Ini Dalam Bentuk Pernyataan Pernyataan Dan Hipotesis Ini Seperti Cinta Jadi Kemungkinannya Ada Dua Bisa Ditolak Dan Diterima Jadi Disini Kemungkinannya Kemungkinan Atau Ibu langsung Tulis Begini Hipotesis Ada Hipotesis Awal Dan Hipotesis Akhir Jadi Bisa Ditolak Atau Diterima Nah Jadi Seolah-olah Kita Menduga Dulu Sementara Terhadap Apa Yang Kita Pertanyakan Selama Ini Menduga Dulu Nah Seolah-olah Sudah Terjawab Tapi Berlukan Belum Dibuktikan Dengan Eksperimen Contohnya Misalkan Tadi Ibu Kan Pengusaha Masalahnya Bagaimana Pengaruh Intensitas Cahaya Terhadap Pertumbuhan Kecamah Kecamah Hidana Ibu Begin nih Hipotesisnya Nah Misalkan Hipotesis Awalnya Untuk Hipotesis Awalnya Misalkan Intensitas Intensitas Cahaya Terhadap Berpengaruh Terhadap Terhadap Pertumbuhan Kacang hijau Misalnya Terhadap Pertumbuhan Kacang hijau Nah Kalau Hipotesis Terakhirnya Misalnya Intensitas Cahaya Tidak Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Kacang hijau Misalnya Begitu Jadi Nanti Setelah Kita Buktikan Dengan Eksperimen Nanti Hipotesis Ini Akan Terjawab Apakah Memang Benar Berbukti Berpengaruh Atau Tidak Oke Kita Lanjut Yang Tadi Hipotesis Yang Sekarang Yang Keempat Itu Adalah Eksperimen Atau Namanya Melakukan Percobaan Nah Sebelum Kita Melakukan Percobaan Ada Beberapa Hal Yang Harus Kita Perhatikan Yang Pertama Kita Harus Menentukan Alat Dan Bahan Gitu Ya Jadi Alat Dan Bahan Apa Yang Dikelukan Untuk Percobaan Yang Menunjang Penelitian Saya Kemudian Menentukan Variable Nah Ini Berbicara Mengenai Variable Kalian Harus Tahu Yang Namanya Variable Dalam Percobaan Itu Ada Tiga Ada Yang Disebut Variable Terikat Atau Namanya Variable Respon Ada Yang Disebut Dengan Variable Bebas Allah Atau Variable Manipulasi Nah Begitu Ya Jadi Seperti Itu Oke Nah Coba Ada Satu Lagi Variable Control Atau Variable Tetap Begitu Guys Ya Nah Pemerintiannya Boleh Untuk Variable Terikat Atau Variable Respon Ini Adalah Variable Yang Kita Ukur Yang Diukur Gitu Loh Atau Boleh Variable Yang Dipengaruhi Oleh Variable Bebas Begitu Nah Sedangkan Untuk Variable Bebas Atau Variable Manipulasi Adalah Variable Yang Bisa Diubah Ubah Maksudnya Bisa Diubah Ubah Misalkan Tadi Pengaruh Cahaya Nah Pengaruh Intensitas Cahaya Ini Bukan Jadi Pengaruh Air Misalnya Boleh Ya Atau Nanti Buka Contohnya Kemudian Atau Juga Variable Yang Mempengaruhi Oke Kalau tadi Ini Pengaruhi Yang Mempengaruhi Mempengaruhi Siapa Mempengaruhi Variable Dekat Bude Kalau Variable Control Ini Variable Pembanding Pembanding Biasanya Variable Pembanding Ini Dia Benar-benar Tidak Mendapat Perlakuan Tidak Mendapat Perlakuan Nah Ada Juga Yang Mengartikan Variable Yang Disamakan Jadi Dalam Percobaan Ada Suatu Variable Yang Semuanya Disamakan Artinya Misalkan Kalau Di Kalau Tanaman Misalkan Disiram Disiram Semuanya Seperti itu Ya Untuk Lebih Jelasnya Nanti Bukan Jelaskan Di sebelah Sama Oke Oke Kita Lanjut Nah Untuk Contoh Dari Variable Variable Seperti Apa Kita Simak Contoh Berikut Ini Oh Ini Lupa Kita Hapus Dulu Misalkan Tadi Rumusan Masalah Ibu Bagaimana Pemaruh Intensitas Cahaya Terhadap Pertumbuhan Kecabah Kacang Hijau Misalnya Ibu punya Kecambah Kecang Hijau Ini Kecambah Satu Asik Oke Kemudian Ini Kecambah Yang Kedua Oke Nah Ini Kecambah 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 Hijau Kecambah Hijau Nah Kecambah A Ibu simpan Di Tempat Yang Trik Yang Panas Berarti Dan Cita Cahayanya Gimana Tinggi Disimpan Di Tempat Yang Terang Terus Yang Kecambah B Ibu Simpan Simpan Di Bawah Kasur Misalnya Asik Nah Kalau Ini Disimpan Di Simpan Di Tempat Yang Cahayanya Terang Terang Beneran Oke Nah Kalau Ini Ibu Simpan Simpan Pada Cahaya Sedang Artinya Gak Terlalu Panas Gak Terlalu Dingin Nah Ini Intensitas Jadi Kalau Intensitas Itu kan Kayak Kadarnya Jadi Yang Pertama Disimpan Di Tempat Yang Terik Yang Kedua Disimpan Yang Bener Bener Di Tidak Mendapatkan Cahaya Atau Di Bawa Kasur You Know Bawa Kasur Seperti Apaya So Dark Kemudian Simpan Pada Cahaya Sedang Misalkan Di Suatu Ruangan Misalkan Di Ruangan Yang Cahayanya Gak Terlalu Tinggi Rendah Juga Enggak Nah Selanjutnya Ibu Kasih Penyiraman Ke Mereka Ibu Siram Disiram Disiram Setiap Hari Hari Dua Kali Semuanya Sama Disiram Setiap Hari Selama Dua Kali Misalkan Pagi Sama Sore Kemudian Ibu Beri Kupuk Ibu Beri Kupuk Semuanya Sama Rata Semuanya Sama Rata Kupuk Kalau Misalnya Ibu Kasih Kupuk Kandang Semuanya Ke Bagian Kupuk Kandang Kalau Cuma Satu Senda Kupuk Kandang Semuanya Kasih Kupuk Kandang Gitu Misalnya Oke Tentukan Yang mana Yang menjadi Variable Bebas Mana Yang menjadi Variable Terikat Dan Mana Yang menjadi Variable Yang Kontrolnya Bedakan Dengan Kelompok Kontrol Kelompok Perlakuan Itu Nanti Kalau Kelompok Ada Dua Kita Bincang Per Nah Coba Disini Variable Bebas Kira-kira Apa Yang Satu Disimpan Di tempat Yang Bercahaya Teran Yang Satu Di tempat Yang Di bawah Kasul Itu Yang Sampai Di cahaya Yang Sedang Ya Berarti Variable Bebas Intensitas Cahayanya Intensitas Cahaya Atau Misalnya Ada Yang Lebih Spesifik Dan Intensitas Cahaya Misalnya Kalau Ini Lebih Enaknya Intensitas Cahaya Walaupun Memang Kita Syukur Ada Yang Bisa Mengukur Intensitas Cahayanya Misalkan Di Berapa Derajat Misalkan Itu Lebih Spesifik Lagi Lebih Bagus Kemudian Variable Teringkat Kita Tadi Akan Mengukur Apa Ya Kita Akan Mengukur Pertumbuhan Kecambah Atau Boleh Lebih Spesifik Lagi Lebih Spesifik Lagi Tinggi Kecambah Itu Lebih Bagus Tinggi Kecambah Kacang Hijau Nah Itu Ya Variable Kontrol Nah Yang Kita Terlakukan Semuanya Sama Disini Yang Makna Oh Ternyata Ini Pemberian Pupuk Ya Dan Pengiraman Itu Sama Semuanya Semuanya Dikasih pupuk Dengan jumlah Yang Sama Kemudian Semuanya Dikasih Air Atau Disinam Dengan jumlah Air Yang Sama Juga Dan Dan Disini Jenis Kecabah Juga Sama Yaitu Menggunakan Kecabah Pacang Hijau Jenis Kecabah Maka Itu Termasuk Variable Kontrol Nah Untuk Menentukan Kelompok Kontrol Dan Kelompok Perlakuan Nah Kalau Kelompok Kontrol Biasanya Apa namanya Kelompok Yang Dijadikan Sebagai Pembanding Tetapi Kalau Untuk Kelompok Perlakuan Itu yang Kita Perlakukan Nah Dalam Hal ini Yang Menjadi Pembanding Adalah Ini Si Cahaya Si Kecabah Yang Disimpan Di Tempat Yang Cahaya Sedang Ini Sebagai Pembanding Nah Jadi Yang Merupakan Kelompok Pembanding Itu adalah Kelompok Atau Tanaman Yang C Kalau Kelompok Perlakuannya Berarti A Dan B Karena Yang Diubah Banyak Yang Ini Terakhir Setelah Eksperimen Itu adalah Kesimpulan Jadi Biasanya Sebelum Kita Menarik Kesimpulan Jadi Kesimpulan Itu Sebetulnya Seperti Seolah Menjawab Hipotesis Jadi Apakah Hipotesis Diterima Apakah Ditolak Tergantung Dari Si Penelitian Eh Si Percobaan Yang Kita Lakukan Nah Itu Nah Nanti Ketika Kita Menutupkan Alat Bahan Menutupkan Pariabel Jangan Lupa Nanti Lakukan Percobaan Lakukan Percobaannya Kemudian Nanti Kamu Ambil Datanya Nanti Ada Yang Disebut Pengelolaan Data Dan Lain Lain Baru Nanti Kesimpulan Bisa Ditarik Jadi Sebetulnya Kesimpulan Ini Menjawab Hipotesis Ya Dan Tujuan Dari Percobaannya Percobaan Begitu Nah Itu Mengenai Metode Ilminya Oke Oke Ketemu Lagi Bersama Ibu Dina Kita Masih Membahas Mengenai Bab Satu Ya Jadi Lanjutan Dari Bab Satu Masih Ada Sub Topik Bahasan Yaitu Mengenai Cabang Biologi Nah Seperti Yang Kalian Lihat Di Belahang Ibu Bahwa Cabang Biologi Itu Sebetulnya Banyak Banget Tidak Hanya Seperti Ini Gitu Ini Hanya Gabaran Saja Jadi Sebetulnya Masih Banyak Lagi Oke Kita Lihat Disini Cabang Ilmu Biologi Biasanya Kalau Dalam Soal Itu Ditanyanya Berdasarkan Tingkat Organisasi Kehidupannya Atau Misalkan Berdasarkan Makhluk Hidup Yang Lebih Spesifik Apa Atau Misalkan Berdasarkan Tingkatan Tingkatan Perkembangannya Nah Itu Biasanya Seperti Itu Yang Ditanyanya Nah Oke Contohnya Disini Yang Pertama Kalau Misalnya Tentang Sel Itu Ilmunya Dinamakan Sitologi Ada Histologi Itu Tentang Jaringan Bukan Tentang Histeria Atau Oh Histologi Histori Berarti Sejauh Bukan Jadi Histologi Itu Tentang Jaringan Jadi Tidak Semua Apa Namanya Istilah Istilah Ini Bisa Kita Artikan Berdiri Sendiri Tidak Kemudian Disini Organologi Tentang Organ Nah Tentang Organ Ini Ada Ada Organ Dalam Dan Organ Dua Kalau Tentang Organ Luar Biasanya Itu Lebih Kebentuk Luar Tubuh Misalnya Itu Morfologi Kemudian Ada Anatomy Kalau Anatomy Ini Ilmu Tentang Organ Dalam Kemudian Ada Fisiologi Ilmu Ilmu Tentang Fisi Tubuh Genetika Tentang Pewalisan Sifat Mahluk Hidup Kemudian Genomika Ada Genetika Ada Genomika Kalau Genomika Itu Tentang Bahan Genetik Si Genom Bahan Genetik Atau Genom Suatu Mahluk Hidup Kemudian Ada Zoologi Atau Hewan Ilmu Tentang Hewan Jadi Jangan Ilmu Yang Membah Jadi Tapi Harus Ilmu Tentang Saja Kemudian Ada Ornitologi Ilmu Tentang Burung Botani Ilmu Tentang Tumbuhan Virologi Ilmu Tentang Virus Bakteriologi Ilmu Tentang Bakteri Mikrobiologi Ilmu Tentang Mikroorganismo Kemudian Disini Ada Embryologi Nah Ini Tentang Perkembangan Embryo Kemudian Ada Taksonomi Ini Tentang Pengelompokan Mahluk Hidup Kemudian Ekologi Nah Ini Boleh Ngah Tentang Ekosistem Boleh Tapi Lebih Tepatnya Ilmu Tentang Interaksi Antara Makhluk Hidup Dengan Lingkungan Mikrobi Ilmu Tentang Jamur Akarologi Tentang Tungau Tungau Hewan Yang Kecil Yang Biasanya Bisa Mengeditas Kulit Tentang Tungau Akarologi Kemudian Entomologi Ilmu Tentang Serangga Selanjutnya Linologi Tentang Lingkungan Sanitasi Tentang Kesehatan Patologi Tentang Penyebab Penyakit Secara Umum Nah Biasanya Banyak Sekali Soal Mengenai Patologi Ini Jadi Biasanya Begini Jadi Si soal Itu Biasanya Bentuknya Soal Cerita Misalkan Boleh Nanti Di sana Kita Lihat Ada Soal Misalkan Begini Andi Andi Selama ini Mengalami Muntah Muntah Nah Diperkirakan oleh dokter Setelah Beberapa hari ini Ani Pergi ke dokter Dan ternyata Dokter Bilang Bahwa Ani Menderita Penyakit Muntaber Misalkan Penyebab Penyakit Muntah 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 Secara Umum Ini Dipelajari Dalam Cabang Ilmu Biologi Apa Nah Seperti Itu Contohnya Misalnya Biasanya Kalau Dikanyanya Secara Umum Itu Jawabannya Patologi Tapi Kalau Ada Lebih Yang Lebih Spesifik Lagi Misalkan Penyebab Penyakitnya Adalah Bakteri Nah Makanya Biasanya Ilmu Itu Tentang Bakteri Nah Kemudian Ada Parasitologi Disini Tentang Organisme Parasit Dan Juga Peranannya Kemudian Humonologi Ilmu Tentang Korparu Endokrinologi Tentang Sistem Hormon Teratologi Tentang Cacat Lahir Pada Bayi Kemudian Lerologi Tentang Saraf Kemudian Kardiologi Tentang Jantung Toksikologi Tentang Racun Pteridologi Tentang Paku Brio Brio Tentang Lumur Iptiologi Tentang Ikan Ipio Herpetologi Tentang Herpes Bukan Herpetologi Tentang Ampibia Dan Juga Reptil Kemudian Makhlologi Tentang Mamalia Bioteknologi Tentang Pemanfaatan Organisme Paramakologi Tentang Obat-obatan Parametologi Ini Biasanya Perkembangan Sejarah Berdasarkan Fosil Jadi Yang Lebih Diutamakan Di Parametologi Adalah Dari Kata Fosil Neto Kemudian Hermitologi Tentang Cacing Malakologi Tentang Sigma Apiali Tentang Lebah Dan Biologi Tentang Hubungan Kekerabatan Berdasarkan Proses Evolusinya Begitu Nah Untuk Bag ini Di ruang Lengkuk Biologi Ini Sebetulnya Hanya Sampai Cabang Biologi Jadi Cuma Ada Empat Subang Di Di Antaranya Yang Tadi Kita Pelajari Pengertiannya Kemudian Tingkatan Organisasi Kehidupan Kemudian Metode Ilmiah Dan Cabang Ilmu Oke Oke Kita Lanjutkan Cabang Biologi Yang Selanjutnya Kita Kita Dapat Disini Ada Iklimatologi Tentang Iklim Kemudian Agronomi Tentang Tanah Puglidaya Kemudian Anestesiologi Tentang Penggunaan Anestesi Kemudian Arterologi Tentang Sendi Atau Penyakit Sendi Kemudian Dendrologi Tentang Pohon Atau Tumbuhan Kekayu Seperti Lianak Dan Juga Semak Kemudian Immunologi Tentang Sistem Kekebalan Tubuh Atau Imun Kemudian Ontogeni Tentang Perkembangan Ahluk hidup Mulai Dari Zygote Sampai Dengan Dewasa Kemudian Osteologi Tentang Tulang Kemudian Tentang Primatologi Tentang Primata Seperti Kera Manusia Itu Primata Kemudian Rodentiologi Tentang Rodentia Atau Hewan Pemerat Selanjutnya Psikiatri Tentang Ilmu Kedokteran Jiwa Atau Boleh Ilmu Kejiwaan Boleh Kemudian Enzimologi Ilmu Tentang Enzim Hematologi Tentang Darah Organ Pembentuk Darah Dan Penyakitnya Arsinologi Bukan Tentang Karusimogen Tapi Tentang Krustase Dimana Krustase Ini Adalah Kelompok Udang Kemudian Mirmecologi Tentang Raya Nefrologi Tentang Fungsi Dan Penyakit Ingal Kemudian Onkologi Tentang Kanker Dan Cara Pencegahannya Juga Biografi Tentang Keangkaragaman Hayati Berdasarkan Ruang Dan Waktu Kemudian Ekologi Tentang Tingkah Laku Hewan Dan Diorremediasi Tentang Pengolahan Limbah Dan Dan Masih Banyak Lagi Sisa Betul Nya Oke Tingkah Di Tentang Tentang G Skit Tentang Tentang Sisa Tentang 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 G Ash